Soalnya gini loh, banyak banget netizen yang bilang kalau Andra Karisma ini digadang-gadang plagiat atau niru dek nila karisma gitu loh. Jadi silahkan Anda tak kasih kesempatan untuk klarifikasi pada malam hari ini mumpung ini live loh ya. Betul. Tapi yuk sesuai keyakinan kamu berdoa dulu biar enggak salah ngomong. Oke silahkan, silahkan. Kita kasih kesempatan untuk di Andra Karisma. Mau minum dulu? Silahkan Andra. Jangan dikasih musik sedih ya, jangan dikasih musiknya balonku aja. Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng. Oke, balonku, kita kasih balonku. Kita sesuai request bintang tamu ya, karena kita baik. Silahkan Andra Karisma untuk klarifikasi. Oh iya dong, semangatnya dong. Semangatnya dong. Luar biasa. Lanjut klarifikasi. Jadi gini, awal karir saya itu nyanyi, saya masih duduk di bangku SMP tahun 2009. Saya ingat banget SMP kelas 2 ke kelas 3, kelas 3 SMP. Itu awal mula nyanyi. Tapi karena mungkin faktor keberuntungan juga dari awal nyanyi, saya itu sempat nyumbang sekali dua kali. Bahasa Indonesia apa sejubah nggak apa-apa ya. Campur boleh, bebas. Enggup bahasa Indonesia terus kem Indonesia. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi bahasa Indonesia terus. Soalnya biar yang dari luar jauh ngerti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia saja lah. Iya, sedara-sedara. Jadi awalnya itu gitu, nama asli saya itu Andra Krista Risma. Berhubung Andra Krista Risma. Awalnya saya sudah pakai nama itu deh nih, Andra Krista Risma gitu. Tapi terus katanya salah satu MC, sekarang sudah almarhum Pak Jineli itu. Beliau bilang, kepanjangan ya, Andra Karisma ya. Gitu. Itu tahun berapa kalau udah tahu? 2009. Oh, 2009 memang sudah Andra Karisma ya? Sudah Andra Karisma. Lanjut. Jadi awal aku cuma nyumbang, ingat banget aku itu dua kali. Itu pun dibawa sama Mas Tessy Kendang. Zaman dulu itu tetangga saya, Mas Tessy Tessy Kendang itu. Dibawa sama Mas Tessy. Dikasih bayaran dari bayarannya Mas Tessy juga. Jadi dikasihin aku Rp15.000. Cuman dulu Rp15.000. Udah banyak banget dulu ya. Dituku pental. Jadi telung Lino ya toh. Terus abis itu akhirnya tercetuslah nama Andra Karisma itu. Terus dipikir-pikir, oh yowes lah. Namanya juga nyerepet-nyerepet Andra Krista Risma sama ke Andra Karisma. Sebentar, ini aku jedar dulu. Terus waktu itu Dek Nela sudah nyanyi apa belum? Waktu Andra Karisma nyanyi. Kan temen dari kecil kan? Pasti tahu loh nyanyinya duluan mana gitu maksud gue. Gak biarkan semuanya kan aku juga ingin tahu gitu. Ini setahu saya, kan dulu bapaknya dia itu seniman juga dalam. Nah, jadi dia sama kakaknya itu sering nyanyi di acara wayangan. Dulu itu awalnya. Tapi saya nggak tahu. Bahkan sampai sekarang juga nggak kepikiran kalau akhirnya itu namanya sama gitu loh. Oh jadi kebetulan ya? Oke. Kebetulan aja sih itu. Terus masa iya sih separoh jalan terus aku mau ganti nama gitu loh. Terus emang kenapa? Kan gitu kan malahan. Kalau tiba-tiba aku ganti nama loh. Emang kenapa? Kan malah gitu. walaupun ada beberapa label Jakarta. Kalau kita bilang label nasional kan ya Jakarta. Itu siapa sih yang nggak pengen naik tingkat maksudnya gitu. Tapi mereka itu datengin aku malah bilangnya gitu. Andra kamu ganti nama ya. Kamu ganti nama. Jangan pakai nama ini. Karena kamu itu ngekor. Aku digituin. Wow. Terus oh gitu ya. Terus aku bilang maaf ya. Maaf ya kak. Nggak apa-apa kok. Aku juga masih nyaman untuk berkarir di Jawa Timur. Bukannya aku nggak mau berkembang. Nggak. Cuman kalaupun aku berkembang dengan cara yang bukan aku gitu loh. Bukan jadi Andra yang 2009. Ngapain gitu loh. Terus jadi mereka tetap ngeyel. Pernah sih sampai nyamperin ke Kediri loh. Dari Jakarta ya? Iya. Dari Jakarta ke Kediri. Nyamperin ke Kediri. Kamu ini ya ganti nama ya. Terus enggak ah. Enggak kak. Tetep. Eh segini aja aku. Kalau mau ya kita proyek apa lepas aja maksudnya. Selagu dua lagu lepas gitu. Kalau harus yang gini nggak. Yang sedih lagi tuh kalau di luar pulau. Di Batam. Di Papua kemarin. Sempat di Garimantan. Itu. Orang itu tanpa tanya-tanya pasti habis minta foto terus bilang gini. Kak salam ya buat kakaknya. Halo aku anak pertama. Sompong mbak aku ini. Berarti memang dikira adik kakak. Kira adik kakak. Jadi di luar itu yang sebegitu ya wes lah. Suamiku sih sempet bilang ayolah kamu klarifikasi. Sekalipun aku klarifikasi itu buat apa gitu kan. Nanti orang. Nanti malah dikira pansos. Nah orang yang. Orang yang. Iya kalau orang itu tau. Tau. Tau awalnya. Tau awalnya. Itu gimana pasti ngomong oh iya sih emang gitu. Kalau orang yang nggak tau. Orang yang baru-baru lihat aku atau gimana. Ah omongannya orang kalah ini. Kalah tenar. Kalah gini kalah gitu. Padahal kan kalau tenar rezeki apapun kan nggak akan dibawa mati. Nah itu loh. Kita nggak semata-mata nyari itu apa. Nyari duniawe aja gitu loh. Itu harus mikir nanti ke akhiratnya. Kan gitu kan. Iya betul-betul. Kalau dipikir secara logika. Nah gitu. Seumur kita loh ya maksudnya. Iya. Aku sih sekarang lebih nyaman sama yang begini aja. Jadi memang memang kalau saya ambil intinya aja ya. Andra Karisma ini dia pengen menjadi dirinya sendiri. Tanpa mendown plank orang lain. Iya banget. Tapi yang mengarani apa ya bahasa Indonesianya ya. Netizen sendiri gitu loh. Yang apa bilang kalau menurut saya ya. Andra ini dimirip-miripkan ini. Pelagian ini, Niru ini kan bukan dari Andra pun. Ataupun juga dari Denela Karisma. Tapi dari kata netizennya. Sebenarnya Andra juga kayaknya dulu pernah bilang juga mau klarifikasi. Tapi buat apa gitu loh. Sedangkan kita kan bukan siapa-siapa. Soalnya itu emang banyak banget pertanyaannya gitu. Jadi nggak pernah tak bales di Instagram itu. Maksudnya dulu-dulu kan saya kalau pakai kacamata, pakai topi gitu. Oh ini dimirip-miripin. Padahal kan saya nggak tahu mereka itu dandannya gimana. Aku mah dandan asal dandan aja. Maksudnya wajahku ini kan nggak pantesan. Maksudnya yuk macai ngono-ngono tak pantesnya gitu loh. Nggak sih kalau aku lihat sih. Andra itu memang mengikuti tren banget. Trennya ini ya dipakai ini. Trennya itu ya dipakai itu. Kan kita mengikuti tren aja ya. Sesuai yang anak-anak suka. Oh ini sekarang trennya baju gini. Beda sama aku. Kalau orang-orang pakai ini aku telat. Soalnya kan aku bukan jaman no ya. Aku jaman yes. Jaman yes. Aku jaman yes. Beda sama anak-anak jaman no gitu loh. Tapi memang. Kita memang apa ya. Khusus di malam hari ini. Andy Talk Show memang kita pengen banget. Sesuatu yang. Siapa belum tahu Andra Karisma. Yang sebenarnya. Dia memang dari dulu setauku ya menjadi. Seperti ini dia sendiri. Bahkan aku pernah ngejob si Andra. Sebelum ada Sagita. Ingat masih di Laduta dulu. Iya. Kan pernah tau tak. Jawab aku dulu kan sempat dikasih. Pernah. Mandat sama Al-Mahru Bapak Teguh. Iya. Suruh nyari penyanyi gitu. Dia udah tau aja ini di Laduta. Sampai makku itu bilang gitu. Uh cantik ya penyanyi ini kayak Cino gitu. Emang ini kan. Ciko Ciko. Cino randu dari toko. Tapi memang benar gitu loh. Tapi kalau dari fisik. Fisik. Memang agak mirip di Nila ya. Art face nya ini kayak. Rangnya sama-sama kotak kayaknya. Rangnya. Rangnya. Tapi dia masih original ini. Orian. Tapi besok janjar genjang aja. Hehehe. 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 Suitingin. Atau suitingin. Itu tau juga sedih ngomong. Pandangan ini warung kopi ya Allah. Oh juga sedih. Oh. Hahaha. Maso TV loh ini. Maso TV. Suwanteng. Sumpah aku nyamang ini loh kok shock ya. Loh kok cangkru. Gitar nya tuh deh. Dikiru nih warung. Dikiru nih warung. Dikiru menghibur deh ya. Gak ada kelapa kamu ya. Bene tak soteng. Tak sorot kamu ya. Suwanteng. Inilah seorang adbud New Scorpio. Oh gak demen ini. Oh gak demen. Kaya kena pas ya. Kesorot asli ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi. Betul. Ada yang mau disampaikan lagi. Mumpung ada di acara NITOX. So bebas. Los acaranya siapa? Dikni. Salah bener Bangga? Bener. Ini raukoromu kok ya. Hei cari semangatnya dulu dong. Luar biasa. Lanjut. Oke nada yang kurang. Jadi undangannya malam hari ini juga suatu kehormatan buat saya pribadi. Salah sama saya. Semoga aja setelah ini orang semakin banyak yang mengenal saya sebagai Andra Karisma. Amin. Amin. Yang bukan adiknya siapa-siapa. Yes. Adikku lah. Adikku lah. Yes. Adikku lah. Yes. Adikku lah. Lalu banyak kakak aku juga belum. Menam. Ya terus. Dan bukan orang yang mendompleng dari siapa-siapa. Andra Karisma ya Andra Karisma. Iya. Andra ya Andra. Betul. Gini saya itu apa adanya orangnya. Apa yang saya posting di Instagram, apa yang saya perlihatkan itu adalah yang menjadi prioritas saya. Kalau sekarang saya posting keluarga-keluarga saya berarti itu adalah prioritas saya. Kalau saya posting pekerjaan, pekerjaan, pekerjaan. Saya posting tentang ini itu sekarang saya juga lagi ada satu target dalam hidup saya. Badan ini adalah investasi saya seumur hidup. Ya tau. Jadi saya pengen memperbaiki lagi supaya nanti bisa kembali berkarir. Kalau sekarang kan masih agak pandemi. Lumayan lah. Kan masih penasaran tuh. Kenapa kok badannya itu sebagai aset. Karena si Andra ini kan sudah Alhamdulillah sudah punya baby satu. Nah itu. Kan biasa kalau orang habis melahirkan pasti kan bengkak gitu. Sama dulu saya juga gitu. Tapi dia luar biasa. Belendu dimana-mana. Belendu dimana-mana. Tapi ini luar biasa loh. Dia olahraga ya. Olahraga ya dietnya ya. Pola makan, olahraga. Pola makan, olahraga. Dan turunnya juga luar biasa. Perutnya juga sudah mengecil. Luar biasa perjuangannya. Mungkin nanti kalau pandemi sudah berakhir dia langseng lagi. Iya. Pasti itu. Semoga ya. Doakan ya. Jadi nanti kita doakan seorang Andra Karisma setelah pandemi berakhir. Semoga jobnya semakin banyak. Amin. Dan semakin dikenal lagi di kalangan masyarakat.